Jenazah seorang pemanah ikan di gili Trawangan, Kabupaten Lompok Utara, Nusa Tenggara Barat ditemukan tersangkut karang di bawah laut pada selasa kemarin. Korban sebelumnya dinyatakan hilang pada Senin Siang. Pencarian melibatkan para penyelam dari dalam dan luar negeri. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Petugas mengimbau warga berhati-hati saat beraktivitas di laut karena kondisi cuaca sedang tidak menentu. Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!